Terima kasih. 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 Tidak ngaku berarti ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, saya balik pertanyaannya. Siapa yang pernah memberikan hutang? Boleh angkat tangannya? Oke, siapa yang pernah berhutang begitu nagih, susahnya minta ampun. Nah, siapa yang pernah berhutang begitu ditagi pura-pura ngilang? Ya, hari ini kita akan bahas mengenai jurus akurat nagih hutang kesahabat. Nah, makanya kita akan gali lebih dalam lagi. Langsung saja kalau begitu kita akan dengarkan dan kita undang untuk bergabung bersama kita di depan. Guru kita, Ustaz kita, guru kita, Ustaz kita, mohon berikan tepuk tangan untuk Ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa kabar, Mas Bayu? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Mas Bayu. Siap. Setiap hari, semangat itu selalu dimulai bagi hari. Ya. Itulah semangat Fajar. Oh. Indonesia punya pemimpin yang besar, revolusioner, dialah Pak Karno. Putra. Dan diberi gelar Putra Sang Fajar. Mantap. Jadi, tentu Uni Pista Fajar ini diharapkan adik-adik yang ada di sini, insya Allah terbit masa depan bangsa Indonesia. Jangan. Jangan malah masih kuliah sudah banyak utangnya. Ya, tapi kan zaman sekarang bisa aja Pak Ustaz untuk memenuhi kebutuhan dan segala macam. Sebenarnya, orang berutang itu bukan karena kebutuhan. Tapi? Selera. Oh. Nah, contoh. Sebenarnya, dia bisa hidup tanpa pakai soft lens. Ya kan? Iya, betul. Sebenarnya, dia bisa hidup tanpa pakai behel. Ya kan? Oke, betul. Sebenarnya, dia bisa kuliah tanpa pakai HP yang empat kameranya. Tapi karena gaya hidup, akhirnya ngutang. Masih bagus kalau ngutang. Kalau? Tapi kalau menghalalkan segala cara. Maksudnya mencuri gitu Pak Ustaz? Ya bisa jadi. Astagfirullahaladzim. Curi. Nipu. Nipu. Nah, itu awzubillah min zalik. Itu bukan karena butuh, tapi karena selera hidup. Ngutang itu misal, karena kebutuhan. Kodong, mau maki ini bayar SPP. Gagal panen di kampung. Yang diharap empang, eh ternyata gagal panen. Mau cuti juga, tambah panjang waktu. Maka dia minjam. Ini boleh. Kenapa? Situasinya mendesak dan dibenarkan dalam agama. Cuma orang yang hobi berhutang itu bahaya juga. Apa bahayanya orang yang banyak hutangnya? Orang yang sering ngutang itu pembohong. Maksudnya gimana nih Pak Ustaz? Nah. Dia sebenarnya sudah bisa bayar. Begitu ditagih? Tagih nih bilang. Tunggu dulu kasihan. Ada juga keperluanku yang lain ini. Tidak hadapi. Belum ada saya punya duit. Sudah jadi pembohong. Bahkan kadangkala parahnya. Anak dan keluarganya disuruh juga bohong. Ibu bapak dosen ngutang. Tiba-tiba datang orang monagi. Baru parkir mobilnya. Panagi. Nekasih tau anaknya. Nek, 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 nek. Kalau nang cari mama bilang kundah deh nah. Sudah jadi pembohong. Umumnya. Orang yang banyak utangnya pendek langkahnya. Jadi gak bisa kesana-sini ya Pak Ustaz? Begitu dia mau ke warkop. Mau ke lapangan bulu tangkis. Mau ke kampus. Dia lihat. Ah dai. Nah tagih ke lagi nanti. Akhirnya apa? Tadinya sudah mau masuk parkiran. Mutar. Pendek langkahnya. Betul. Bisa memutuskan silaturahmi. Karena dia capek maki tagih. Jengkel sudah kita. Akhirnya lambat laun kita sumpai. Astagfirullah. Nah kan begitu. Ini banyak orang kalau kita bantu. Waktu kita utangi. Apa dia bilang? Ustaz. Kau betul-betul malaikat penyelamatku. Sekalinya di tagih. Dia bilang Ustaz. Kau malaikat pencabut nyawa. Nah orang yang berutang dalam agama dihalalkan, dibolehkan selama dia mampu membayar. Oh kalau... Utang itu boleh. Tapi asal... Mampu membayar. Kalau yakin tidak mampu membayar, jangan berutang. Jadi hukum dasar dari utang itu adalah mubah. Misal penghasilan kita cuma 2 juta satu bulan. Pergi ngutang 500 juta. Ini sampai dia pensiun, tidak bisa dikembalikan 500 juta dengan gajinya. Nah kenapa dia ngutang 500 juta ini? Karena selera hidup. Apalagi yang disebut gali lubang, tutup lubang. Akhirnya masuk lubang sendiri. Nah bagaimana menghadapi tips agar kita tidak banyak utang? Pertama, turunkan selera. Yang pertama turunkan selera. Artinya, kalau tadi, waktu masih baik kehidupan kita, masih kerja bagus. Nah maka, okelah bisa beli jilbab 3 kali dalam setahun. Satu kali beli 2 biji. Nah setelah ternyata kita PHK, tidak ada lagi kerja, tulunkan selera. Sudah tahun ini, tidak usah lagi beli jilbab. Itu namanya mengsiasati supaya tidak berutang. Kemudian, kalau yang kedua, kalau ada yang bisa dijual, juallah. Misalnya di rumah. Kita punya motor 2, tapi ada utang. Sudah jual 1, bayar utang. Dan orang yang punya utang dan wafat, itu diikat terus selama-lamanya dikubur. Diikat, cuma kita tidak lihat, karena ini sudah bicara alam gaib. Kapan dia lepas, nanti kalau dibayar utangnya. Jadi kalau tidak ada yang bayar utangmu. Terikat terus, Pak Ustaz. Terikatlah dia. Maka adik-adik sekalian, jangan berutang. Kalau kamu satu kos berutang, pasti itu satu kosmu akan pisah. Maka ketika kamu kuliah di sini, jangan gaya. Lebih baik kau fokus belajar. Kalau kau ikuti gayamu, kau salah tempat. Belajar. Kamu cewek, kalau sanging itu kau urus rambutmu. Bleaching. Maka yang ada di otaknya, itu laki-laki temani kau nafsu. Yang ada di otaknya, yang temani kau duduk itu, bagaimana caranya nak bawa kau di kosnya? Kenapa betul? Lalu apa yang kau mau capai? Apa yang kau mau capai kalau sudah begitu? Besok ada mau nikah ke orang baik-baik. Nak lihat jejak digitalmu. Langsung nak bilang sama mamaknya. Jangan mitu, Mak. Banyak sekali dulu pacarnya waktu kuliah. Baru aku bonceng-bonceng, aku peluk-peluk. Jako ketawa, serius ke ini? Maka dedeku sekalian, ini terutama yang perempuan. Mencintai dirimu itu, bukan dengan kasih putih pipimu. Percaya itu pasti ada batasnya. Kalau kau cinta sama dirimu, bukan dengan mengurus segala macam keindahan tubuhmu. Tapi bagaimana kalau kau cinta dirimu, isi otakmu, perbaiki akhlakmu. Dasar sekali. Kalau kau tidak perhatikan itu, maka yang ada di benaknya orang yang jadi pacarmu. Itu saja yang dia pikir, bagaimana saya bisa rusak ini anak. Sofrohazim, maaf zubillah menjalik. Bayangkan kalau kau berdua, Mi. Masu, Mi itu otak kotornya itu cowok. Saya bilang, eh, tahu ah, halusnya tangan tadi. Saya bilang, iya dong, anak mami. Lama, 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 lama. Saya bilang, eh, dingin-dingin, ngurni. Yang kau mau mau bawa cinta. Kalau kau baik, Allah kirimkan kau laki-laki baik. Allah kirimkan kau wanita baik-baik. Jangan mau kau cemas. Isi otakmu saja. Kalau nak pandang enteng, kau tak mampu. Bilang kau, jangan kau lihat saya sekarang. Tunggu saya 15 tahun yang akan datang. Kita buktikan siapa yang jago. Amin, dasar sekali. Mau gaya hidup mewah. Akhirnya ngutang. Masih bagus kalau ngutang. Tapi kalau menghalalkan segala cara. Ayo semua, kita pikir makan. Saratnya tidak boleh lebih 20 ribu satu orang. Bayangkan kalau dikasih kebebasan, sudah maka membungkus lagi. Terima kasih telah menonton.